Kasus baru infeksi virus corona masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Angka total kasus COVID-19 di dunia pun masih terus bertambah. Hingga Jumat 4 Juni 2021 pagi, berdasarkan data World2Meters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 172,9 juta kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 3,7 juta orang meninggal dunia dan 155,6 juta orang dinyatakan pulih. Sementara itu viral sebuah video yang menunjukkan seorang pasien COVID-19 di India yang sedang dalam masa pemulihan, membawa tabung oksigen ke kantor dikarenakan izin cutinya ditolak. Pasien tersebut diketahui bernama Arvin Kumar yang bekerja sebagai manajer di salah satu cabang bank nasional Punjab di Bukaro. Suatu hari ia datang ke kantornya di negara bagian Jarkan membawa tabung oksigen karena mengklaim cutinya ditolak oleh para senior. Menurut publikasi Live Hindustan, pihak bank membantah klaim Kumar dan menuduhnya melakukan drama untuk mencemarkan nama baik bank. Kemudian dilansir dari Hindustan Times pada Kamis 27 Mei 2021, pihak bank menyebut Kumar sedang diselidiki atas pinjaman non-performing asset atau NPA yang harus dia kembalikan. Dalam video yang viral di media sosial, tampak Kumar tiba di kantor dengan dibantu berjalan oleh istri dan putranya dan tampak menyeret tabung oksigen ke dalam gedung. Ada pun peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 25 Mei 2021. Keluarga Kumar mengatakan ia mengajukan pengunduran diri setelah cutinya ditolak, akan tetapi juga tidak diizinkan. Mereka lalu mengklaim bahwa bank mengancam akan memotong geji Kumar sehingga ia terpaksa datang ke kantor sambil membawa tabung oksigen. Sementara itu, pihak bank meyakini bahwa hal ini merupakan taktik Kumar untuk membatalkan tuntutan terhadapnya dan menghentikan proses terhadap rekening pinjaman NPA-nya. Bank tersebut juga mengungkapkan Kumar absen dari pekerjaan selama dua tahun tanpa izin. Mereka juga menegaskan tidak ada pegawai positif COVID-19 yang jutinya ditolak, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.